FUTBOL UNIVERSE Comment, share, dan subscribe channel ini Jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat Sebelum Piala Dunia 1998 Nike mengeluarkan sebuah iklan Yang selalu teringat oleh fans-fans sepak bola masa itu Iklan ini menggambarkan situasi tim nasional Brazil Yang sedang menunggu pesawat ke Perancis Romario yang sedang menelpon Juninho yang duduk Dan merasa bosan Serta Ronaldo yang kemudian membuka tasnya Mengambil bola dan juggling Melihat Ronaldo bermain-main dengan bolanya Pemain Brazil lainnya juga langsung bersemangat Dan ikut bermain di sekitar bandara Roberto Carlos dari belakang Langsung melakukan aksi diving tackle Untuk mengambil bola Security bandara berusaha juga merebut bola tersebut Tetapi pemain-pemain Brazil tetap bisa menguasai bola Lalu ketika bola sampai ke kaki Danielson Dia pun langsung meliak-liuk dengan bola Dan lima pemain Brazil lainnya terlihat mencoba merebut bola tersebut Dari Danielson Tetapi gagal Semua penumpang lain yang menghadangnya juga berhasil dilewati dengan juggling fantastis Alasamba Sepenggal video ini mengambarkan situasi yang sama seperti kenyataan di lapangan Untuk menghentikan seorang Danielson dibutuhkan sedikitnya 5 pemain lawan Pergerakannya sangat lincah dan ketika dia men-dribble bola Seakan-akan bola tersebut lengket di kakinya dan sulit direbut Danielson adalah tipikal sayap serang klasik yang dapat melakukan penetrasi di ruang sempit Pergerakannya sulit ditebak Dan goyangan sambanya selalu dapat memuaskan mata Berikut adalah kisah perjalanan karir seorang Danielson Danielson de Oliveira Araujo Atau yang dikenal dengan nama Danielson ini Lahir di kota Diadema, Brazil Pada tanggal 24 Agustus 1977 Bakat sepak bolanya bertumbuh dari jalanan Karena disanalah dia biasanya bermain sepak bola bersama teman-temannya Dia bukanlah pemain yang bergabung dengan Akademi Sepak Bola Sehingga semua teknik sepak bolanya dipelajari secara otodidak di jalanan Kecepatan larinya sangat luar biasa Dan kelincahan mengolah bolanya di atas rata-rata Teman-temannya memanggilnya si Licin Karena Danielson mampu menggiring bola dengan sangat cepat Dan melewati beberapa orang sekaligus Di usianya yang ke-17 tahun Danielson berhasil menembus seleksi klub besar di kotanya Yaitu São Paulo Dia pun dimasukkan ke tim junior mereka Tetapi karena sewaktu latihan di sana Dia menunjukkan kualitas yang luar biasa Sehingga dia langsung dipromosikan ke tim senior Setelah 2 minggu kemudian Tak butuh waktu yang lama untuk Danielson menjadi starter Di tim senior São Paulo Dia pun diandalkan sebagai sayap serang Yang menyuplai bola bagi striker-striker mereka Keakuratan umpan serta konsistensi permainan cantik yang ditunjukkannya Membuat nama Danielson semakin populer di Liga Brazil Dia pun dianugerahi penghargaan sebagai salah satu pemain muda pendatang baru berbakat Setelah berhasil mengantarkan São Paulo Menjuarai Copa Conebol pada tahun 1994 Selepas kesuksesan itu Danielson terus menunjukkan peningkatan yang berarti di São Paulo Karena pencapaian tersebut Sewaktu berusia 19 tahun Di tahun 1996 Danielson kemudian dipanggil ke tim nasional Brazil Oleh pelatih Mario Sagalo Pemain muda ini kemudian diturunkan Untuk pertama kalinya di bulan November 1996 Saat Brazil melawan Cameroon Penampilannya sangat mengagumkan Dan dia pun menjadi langganan tim nasional Brazil Sejak saat itu Di São Paulo Danielson disamakan dengan sayap kiri legendaris mereka Era 1950-an Yang bernama Jose Ribamar de Oliveira Yang memiliki kaki kiri ajaib Sayap legendaris ini juga mampu melewati beberapa pemain lawan Dengan dribble kaki kiri yang memukau Karenanya dia juga dipanggil dengan nama Kanhoeiro Yang berarti si kaki kiri Danielson adalah versi modern dari Kanhoeiro Dia cepat, dia atletis, dia kreatif Dan memiliki visi bermain yang sangat baik Ketika bola sampai di kaki Danielson Musuh-musuhnya harus bekerja ekstra keras Untuk merebut bola tersebut Tak jarang di lapangan terlihat Danielson Dikerumuni 3-5 pemain lawan Hanya untuk mengambil bola darinya Selain kecepatan dribble dan akurasi umpan Hal yang membuat Danielson spesial Adalah dia mampu mencetak gol juga Dari sisi kiri lapangan Danielson sering menusuk ke tengah Dan mencetak gol untuk São Paulo Meskipun kaki terkuatnya adalah kaki kiri Tetapi ketika mengeksekusi bola ke gawang Danielson tak jarang menggunakan kaki kanannya juga Hal ini yang membuatnya menjadi pemain sangat penting di São Paulo Karena keberadaannya sangat berdampak bagi tim Pada tahun 1997 Danielson dipilih untuk mewakili Brazil Di kejuaraan Copa America Bolivia Turnamen ini benar-benar membuka mata dunia Tentang kehebatan seorang Danielson Bermain bersama nama-nama besar Seperti Romario, Roberto Carlos, Jalminha, Aldeir, Dunga, dan Leonardo Pemuda 20 tahun ini tak gentar sedikit pun Dia membawa Brazil menang sempurna di babak grup Dan meraih 9 poin Danielson kemudian menjadi aktor penting di babak knockout Asis berharganya membuat Ronaldo Mampu mencetak 2 gol di perempat final Saat melawan Paraguay Di babak semifinal, Danielson bahkan mencetak gol cepat Ketika laga Brazil versus Peru baru berlangsung 1 menit Dan di pertandingan ini Dia pun mengirimkan 2 asis serta 2 penetrasi indah Yang memungkinkan Brazil menang besar 7-0 atas Peru Di babak puncak atau di babak final Danielson kembali memukau dengan mencetak gol pembuka di menit ke-40 Brazil kemudian dibawanya menang 3-1 atas tuan rumah Bolivia Dan mengangkat trofi tertinggi di Amerika Latin tersebut Berselang beberapa bulan Danielson kembali membawa Brazil memenangkan Convention Cup 1997 Turnamen yang diikuti oleh negara-negara pemenang piala Di masing-masing benua ini Kemudian dimenangkan oleh Brazil Setelah di babak final menumbangkan Australia dengan skor 6-0 Aktor dari keberhasilan Brazil di turnamen ini Siapa lagi? Kalau bukan Danielson Dia pun kemudian mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik di turnamen ini Wonder Kid Brazil ini semakin terkenal namanya di dunia Dan prestasinya di Sao Paulo juga terus meningkat Dia kemudian membawa Sao Paulo menjuarai Campeonato Paulista tahun 1998 Dan ini semakin menegaskan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik Brazil saat itu Menjelang piala dunia 1998 Danielson kemudian membintangi beberapa iklan Yang salah satunya iklan Nike Dia pun dikaitkan dengan beberapa klub besar Eropa Yang siap memboyongnya setelah piala dunia Adalah Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, Juventus, Manchester United Sampai Bayern München Semua mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya Tetapi Danielson belum menentukan siapa klub yang akan beruntung mendapatkan dirinya Danielson ingin fokus membawa Brazil juara piala dunia 1998 Yang memang waktu itu kemungkinan juaranya sangat besar Karena Brazil memiliki squad yang sangat lengkap di semua lini Di babak grup, Brazil menunjukkan kualitasnya dengan mengalahkan Skotlandia dan Maroko Di pertandingan ketiga yang sudah tidak menentukan, mereka mengalah dari Norwegia 1-2 Brazil keluar sebagai juara grup dan berhadapan dengan Chile di babak 16 besar Danielson tampil sangat baik dan membuat Brazil menang telak 4-1 atas Chile Di perempat final, Brazil menghadapi Denmark Lagi-lagi, Danielson menunjukkan kualitas umpan-umpannya Sehingga Brazil mampu menang 3-2 Di semifinal, Brazil mendapatkan lawan yang sangat tangguh, yaitu Belanda Sehingga Danielson dan kawan-kawan harus bekerja ekstra keras Sampai babak adu penalti Beruntung mereka bisa menang penalti Dan Brazil akhirnya menembus babak final Danielson terus mendapatkan banjir pujian Karena permainannya sangat memukau Pergerakan penetrasi, step over, kontrol satu sentuhan Dan gerakan tipunya sulit dibendung back-back lawan Dia pun menjadi salah satu superstar Brazil di turnamen ini Lalu beberapa hari menjelang final Piala Dunia 1998 Danielson mengejutkan dunia dengan menerima pinangan klub asal La Liga, Real Betis Klub ini datang dengan penawaran sebesar 21 juta pound sterling Angka tersebut bahkan lebih besar Ketimbang nilai transfer Ronaldo ketika pindah dari Barcelona ke Inter Milan Ronaldo saat itu cuma dibanderol seharga 19 juta pound sterling Bukan cuma harga transfernya yang fantastis Danielson bahkan diikat dengan durasi kontrak 10 tahun Ini menjadi rekor tersendiri bagi pemain kelahiran 1977 itu Klub-klub besar yang tadinya sudah memberikan penawaran kepada Danielson Semuanya mundur karena ternyata Real Betis sungguh-sungguh gila Dengan nilai transfernya yang memecahkan rekor dunia di tahun 1998 ini Danielson waktu itu lebih memilih uang ketimbang karir yang mungkin akan gemilang di klub-klub besar Sayangnya kebahagiaan Danielson ini tak disertai dengan pencapaian sempurna bersama tim nasional berhasil Di babak final meskipun Danielson telah berusaha maksimal Tetapi hasil akhir mengecewakan Karena berhasil kalah dari tuan rumah Perancis 3-0 Setelah piala dunia ini Danielson kemudian memulai petualangan barunya di La Liga Bersama Real Betis Dengan pertandingan perdanaannya pada Agustus 1998 Di musim perdanaannya ini Entah Danielson yang tak bisa cepat beradaptasi Atau memang kualitas permainannya yang menurun Membuat Danielson tak dapat berbuat banyak untuk Real Betis Dari 35 pertandingan yang dimainkannya Danielson hanya mampu mencetak 2 gol Sehingga dirinya tak dapat berbuat banyak Ketika Los Verdi Blancos finish di posisi ke-11 Dari posisi ke-8 La Liga di musim sebelumnya Di musim keduanya Danielson tetap tak mampu bangkit Dan memainkan permainan terbaiknya Real Betis bahkan semakin merosot di dasar kelasmen Dan musim ini ditutup dengan terdegradasinya Real Betis ke Segunda Division Atau Liga 2 Spanyol Setelah terdegradasi Danielson pun dipinjamkan untuk sementara waktu Do Flamengo Hal itu bertujuan untuk menekan pengeluaran klub Sayang ini hanya bertahan selama semusim Sebelum akhirnya dia dipulangkan kembali ke Real Betis Meskipun keadaan Real Betis telah lebih baik Usai berhasil lolos Liga Champions Dan memenangkan Copa del Rey 2005 Danielson bukanlah alasan utama di balik kebangkitan itu Saat Real Betis bangkit Danielson hanya sebagai pemain pelengkap Di musim 2004-2005 Dirinya hanya tercatat bermain Dalam 3 pertandingan Atau sekitar 290 menit saja Dari tahun 1998 sampai 2005 Danielson diturunkan Real Betis sebanyak 196 kali Tetapi dia hanya mampu mencetak 14 gol Dia benar-benar mengalami penurunan yang berarti Dia seperti bukan Danielson yang dahulu Pada awal musim 2005-2006 Akhirnya Danielson dijual ke klub Perancis, Bordeaux Di klub barunya ini Danielson tetap tak mampu melakukan banyak hal Hanya 3 buah gol yang tercipta dari kakinya Dirinya lalu berkelana ke 6 klub di 5 negara Dalam waktu 4 tahun Dia bermain di Arab Saudi bersama klubnya Cristiano Ronaldo sekarang, Al Nasser Kemudian ke Liga Brazil, Amerika, Vietnam, dan Yunani Tim Yunani Kavala menjadi pelabuhan terakhir Danielson Sebelum akhirnya memutuskan pensiun sebagai pemain pada tahun 2010 Untuk tim nasional Brazil, setelah tampil mengagumkan di Piala Dunia 98 Danielson akhirnya mendapatkan trofi yang diidamkannya Yaitu Piala Dunia di Korea Jepang 2002 Akan tetapi karena penurunan prestasi yang signifikan Dirinya terakhir kali dipanggil ke tim Samba di tahun 2003 Saat pelatih baru Brazil yang bernama Carlos Alberto Pereira datang Danielson tak pernah dipanggil lagi Total 68 laga dimainkannya untuk tim Samba Dan dia mampu membuat 8 gol Perjalanan karir Danielson menunjukkan bahwa terkadang Awal yang indah tidak selalu memiliki akhir yang indah Bagi Danielson, bakatnya yang luar biasa saat masih muda Disiasiakan karena kombinasi dari tekanan ekspektasi dunia Keserakahan dan terlalu banyak hal yang dicapai dengan cepat Publik sepak bola pada awalnya terpesona Dengan awal mula Danielson yang adalah wonder kid Hingga dengan cepat menjadi pemain sepak bola Yang paling banyak dibicarakan di dunia Saat dia berusia 20 tahun Namun hal itu tidak bertahan lama Hidup adalah tentang pilihan Dan tampaknya Danielson membuat serangkaian keputusan yang kurang tepat Memang dia memiliki sejumlah medali bergensi Sebagian besar dari menjadi anggota tim nasional Brazil Ditambah satu Copa del Rey bersama Real Betis Namun jika Danielson memilih bermain di salah satu klub besar Eropa Ketimbang mendapatkan uang dalam jumlah besar Mungkin saja prestasinya bisa lebih fantastis Meskipun demikian, Danielson tetap dikenang Sebagai salah satu sayap kiri fenomenal dari tim Samba Brazil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!